Dapat, guys. Dapat dua. Alhamdulillah. Ah, jatuh satu. Bismillah. Aku suruh kesana, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh, guys. Suruh diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, guys. Jumpa lagi dengan cantik cerita Andika dan Antik. Oke, guys. Perteman, kali ini aku berada di pesisir pantai. Bisa kalian lihat. Tapi pantai ini berdekat-dekat banyak batu. Kali ini, walaupun dekat laut, aku bukan yang memancing. Aku akan mencari kepiting. Kepiting yang biasa suami aku cari. Kali ini, aku mengikuti suamiku cari kepiting. Dan belum tahu hasilnya berapa banyak aku yang sama suami aku yang akan aku dapat. Makanya dari itu, kalian ikuti keseruan aku sama suami aku cari kepiting, ya, guys. Oke? Oke, guys. Di sini tempatnya benar-benar asik, ya, guys. Buat orang yang suka memancing, biasanya banyak di sini. Tapi di sini, orang memancingnya mungkin geser ke sana. Alhamdulillah. Jadi aku bisa begitu, bisa nge-vlog di sini buat video. Dan sekarang aku ini akan memperlihatkan di samping aku. Tapi bukan di samping persis. Oke, guys. Misalkan kalian lihat. Kiri aku itu ada pulau-pulau. Itu yang namanya pulau Nusa Kambangan, guys. Misalkan kalian lihat seperti ini, guys. Pulau ini benar-benar kelihatan hijau banget. Benar-benar kelihatan sangat menawan, sangat seger banget kalau kita ke sana itu, ya, membayangkan seperti itu, ya, guys, ya. Tapi kalian bisa tahu, kan, guys, Nusa Kambangan itu tempat apa, ya, guys, ya. Yang jelas itu benar-benar pulau yang cantik. Oke, guys. Sekarang aku akan melalui mencari kepiting sama suami aku. Apa ada alat yang dibutuhkan, ya, guys, ya. Ikuti terus, ya, guys, ya. Semoga dapat banyak. Oke, guys. Oke, guys. Seperti inilah yang diperlukan sama suami aku. Nanti aku tanya-tanya juga alat apa aja. Aku kurang tahu, ya, guys, ya. Ayo ikuti, guys. Apa aja, ayah, yang dibutuhkan? Ini namanya pelintur atau jaring perangkap kepiting. Oh, ini namanya pelintur. Katanya jaring yang buat merangkap... Perangkap kepiting. Perangkap kepiting, gitu. Sama apa aja? Umpannya apa aja, ayah? Kalau umpannya itu pakai kepala ikan. Kepala ikan. Itu ambil di rumah, ya, guys, ya. Ini ikan hanya... Itu kepalanya. Kepalanya aja cukup. Dagingnya aku masak. Itu bukannya yang amis-amis. Yang amis-amis, gitu. Lebih bagus lagi kalau ikannya agak busuk sedikit. Lebih bagus. Katanya kalau ikannya sedikit lebih busuk, Itu mungkin karena membawa aroma, ya, guys, ya. Kepiting, jadi suka gitu. Itu cara seperti itu, guys. Tinggal lemparin gitu, ya. Nanti tunggu lima atau sepuluh menit. Lihat hasilnya, ya, guys. Oke. Kita lempar aja ke dalam. Karena piting itu berada di dalam. Bukan di pinggir sini, bukan di dalam lautnya. Piting itu tempatnya katanya di dalam lautnya, Bukan di pinggiran gitu, ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat, ya. Ikat seperti itu, guys. Biar nggak kena ombak, mungkin. Satu lagi nanti di sebelah sana. Oh, oke. Satunya sebelah sana. Jadi jaraknya jauh, jangan ketekat. Kalau ketekat, nanti kepitingnya tahu. Katanya jaraknya harus jauh. Biar kepitingnya nggak curiga. Jadi harus jaraknya jauh gitu, ya, guys, ya. Ini silok dari sini, ya. Kita balik lagi ke sini. Oke, salam. Oke, seperti ini. Terus, jaraknya seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah, guys, penampakan tulur Nusa Kambang. Penampakan tuluran yang sangat dekat dengan aku saat ini. Bener-bener cantik, kan, guys? Katanya nanti di pinggiran sana, ujung. Kalau ini ketutup, ya, guys, ya. Kalau dari Ariel 70, tempat wisatanya bisa kelihatan dari sana ada pasir putih yang sangat cantik. Aku sudah pernah kelihatan dari sana, guys, tapi insya Allah suatu besok-besok aku bisa ke sana lagi untuk memperlihatkan buat kalian yang ingin melihat aku petualangan di Nusa Kambangan. Jalan-jalan di sana, ya, guys, ya. Oke. Ini, guys, bisa kalian lihat, guys? Ada kapal tanker yang bawa minyak, guys. Silau nggak, guys? Ini, guys. Kapalnya besar banget. Ini kapal yang membawa minyak buat Pertamina, ya, guys. Katanya besar banget, guys. Ini tempat jalan laut ini, tempat jalannya kapal-kapal buat jalannya kapal yang besar-besar juga, ya, guys, ya. Seperti ini juga. Oke, guys. Katanya suamiku sudah 10 menitan, mulai diangkat. Ayo, guys, ikuti. Aduh, mau lihat. Katanya diangkat ini. Bismillah. Semoga dapat banyak, ya, guys, ya, yang masuk perangkapnya. Bismillah. Ya, song. Padahal biasanya masuk itu sampai lima, tiga, gitu loh, guys, banyak. Ya, lempar lagi. Oke, lempar lagi. Kita coba lagi. Bismillah. Yang satu, oke. Oke, yang di sana. Aku susah, ya, guys, ya, jalan ini batu-batuan dari sini aja. Bismillah. Semoga yang ini dapat, ya, guys, ya. Ya. Dapat, guys, dapat dua. Alhamdulillah. Ah, jatuh satu. Bismillah. Aku suruh ke sana, guys. Bismillah. 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 Jatuh, guys, suruh diambil. Bismillah. Bismillah. Hehehehe. Kesimbangin, kesimbangin. Seperti ini, guys. Ini adalah kercangnya. Ini harus ketampak banget. Oke, apa mungkin Dina dapat, guys, lumayan, guys. ini sangat kuat banget dia punya senjata jangan-jangan nanti jatuh sini Alhamdulillah yang disini dapat pindah kesini ya bismillahirrahmanirrahim dapat banyak oke Bismillahirrahmanirrahim ini guys dapat dua Alhamdulillah ini namanya jenis kepiting batu ya guys kata suami aku kepiting ini sukanya dia ngumpet di bawah batu tapi batunya itu bukan batu seperti ini di daratan ini ya guys ya batunya yang ada di laut itu tengah-tengah atau pinggiran intinya masih di dalam air gitu kata suamiku seperti itu makanya ini bukannya haram tapi halal ya yang jelas ya guys ya bukan yang di darat yang jelas ini jenis ini hidupnya di air gitu rasanya ini dari kepiting-kepiting yang lain itu ya menurut aku gitu ya memang yang udah paham gitu kepiting paling enak itu kepiting ini guys karena lebih kekal dagingnya lebih padat cuma kepiting ini dagingnya memang sedikit karena kepiting ini kecil ya guys ya kepiting ini gak kayak kepiting yang besar-besar gitu ini bukan bukan kepiting bako yang jelas ya guys ya ini maksudnya segini kepiting tapi kepiting ini kepiting kepiting batu gak bisa besar paling besar ini segini guys yang ini nih segini udah besar banget ini guys ini kalau kepiting bako itu kan bisa besar banget bahkan satunya bisa besar banget sampai satu kiloan gitu satu piring gitu besarnya ya ini seperti ini ini yang tapi bener-bener rasanya guys bener-bener enak banget aku suka kepiting ini guys oke guys nih sudah mulai mau ditarik lagi guys padahal biasanya suami aku bisa dapat sampai satu ini ya ember ini ya guys ya nih cuma dapat satu alhamdulillah biasanya padahal bisa sampai satu ember lebih besar dari ini dua ember ini pernah guys tapi itu waktunya pas banget mungkin ya guys waktu carinya gitu pas banget karena waktu itu kayaknya tetap waktu dapat rezekinya itu pas banget seperti ini seperti ini oke guys seperti itu aja yang aku dapat oke guys terima kasih kasih